Dikutip dari halaman Wikipedia, Honda Vario, atau juga dikenal sebagai Honda Click di beberapa negara Asia Tenggara, adalah sebuah skuter bertransmisi otomatis yang diproduksi oleh Astra Honda Motor di Indonesia sejak tahun 2006. Skuter ini dimaksudkan untuk mengantisipasi makin banyaknya populasi skuter otomatis yang beredar di pasar sepeda motor Indonesia. Vario telah muncul dalam berbagai varian dengan kapasitas mesin mulai dari 110 cm³ sampai 150 cm³. Honda Vario 150 diperkenalkan pada tanggal 14 Januari 2015, Vario 150 menggunakan mesin 150 cm³ berpendingin cairan yang berbasis dari PCX 150, dilengkapi dengan ACG Starter dan Eatling Stop System. Pada tanggal 16 April 2018, Vario 150 mengalami pembaruan desain bersamaan dengan Vario 125. Skutik jenis ini masih cocok digunakan untuk kegiatan sehari-hari, khususnya bagi rider dengan postur tinggi. Honda Vario 150 dengan bodinya yang lebih besar seberat 112 kg dibandingkan skuter di bawahnya membawa konsekuensi beban yang harus ditanggung oleh ban lebih besar pula. Salah satu ban yang cocok dipasang pada skutik ini adalah ban motor merek Federal FT 235, yang diproduksi oleh PT Surya Raya Raberindo Industries. Ban ini masuk kategori ban sepeda motor untuk aplikasi kendaraan skuter metik dengan diameter di atas 12 inci. Mari kita review spesifikasinya, telapaknya, dan harga di pasaran. Nama brand atau merek dagang dari ban ini adalah Federal. Sedangkan nama patern atau kode telapaknya adalah FT 235. Ukuran dari ban depan ini adalah 80 x 90 strip 14 dan ukuran ban belakang 90 x 90 strip 14. Pada ban depan, angka 80 artinya lebar nominal dari ban ini adalah 80 mm. Angka 90 setelah garis miring adalah aspek rasio, atau perbandingan antara tinggi ban dengan lebar telapak dalam satuan persen. Sehingga tinggi ban depan adalah 90% dari 80 mm, sama dengan 72 mm. Sedangkan untuk ban belakang tingginya adalah 90% dari 90 mm, sama dengan 81 mm. Kode atau tanda strip artinya ban ini memiliki struktur play karkasnya diagonal atau ban bias. Dan angka 14 adalah diameter pelek yang digunakan, yaitu 14 inci. Service description adalah kemampuan ban untuk menahan beban dan kecepatan kendaraan yang ditulis dalam bentuk indeks beban dan simbol kecepatan. Untuk ban depan indeks bebannya adalah 40p dan ban belakang adalah 46p. Indeks beban 40 setara dengan maksimum beban 140 kg dan 46 setara dengan maksimum beban 170 kg. Kapasitas beban total dua roda adalah 310 kg. Jika berat kosong kendaraan 112 kg, maka selisihnya sebesar 198 kg merupakan kapasitas untuk pengendara dan bagasi. Untuk simbol kecepatan kedua ban ini ditulis dalam huruf P, jika dikonversi ke tabel simbol kecepatan setara dengan kecepatan maksimum ban ini adalah 150 km per jam. Tulisan nilon menandakan material penyusun dari karkas ban ini terbuat dari lapis nilon. Tulisan korelasi beban dan tekanan angin ini artinya, ban ini dapat mengangkut beban maksimum, jika tekanan anginnya juga disetting maksimum. Untuk ban depan, jika beban maksimum 140 kg maka tekanan angin maksimum yang diizinkan adalah 225 kPa atau 33 PSI yang diukur dalam kondisi dingin. Sedangkan untuk ban belakang jika beban maksimum yang diinginkan adalah 170 kg, maka tekanan angin maksimum yang diizinkan adalah 225 kPa atau 33 PSI yang diukur dalam kondisi dingin. Tulisan 24-21 pada ban belakang adalah kode dari minggu produksi pembuatan ban, di mana angka 24 menunjukkan minggu ke-24 dan angka 21 menunjukkan tahun 2021. Sedangkan untuk ban depan kodenya adalah 09-21, artinya ban ini dibuat pada minggu ke-9 tahun 2021. Pada kedua ban terdapat tanda segitiga ini, artinya tanda kausan telapak atau Threat Wear Indikator disingkat TWI. Jumlahnya ada 6 titik di kedua sisi samping ban dengan jarak yang sama. Jika tanda ini diurutkan ke tengah telapak, maka akan ditemukan batas kausan telapak berupa tonjolan di dasar alur telapak. Jika telapak ban sudah sejajar dengan tonjolan ini, artinya ban sudah aus. Sesuai standar SNI maka batas minimum tonjolan ini adalah 0,8 mm. Tulisan cubles artinya bahwa ban ini dapat dipasang pada pelet tanpa memerlukan ban dalam. Tulisan Made in Indonesia artinya ban ini diproduksi di negara Indonesia. Logo SNI artinya ban ini telah memenuhi persyaratan sertifikasi produk sesuai dengan standar nasional Indonesia nomor SNI 101. Perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat produk penggunaan tanda SNI, artinya perusahaan tersebut telah dikelola dengan menggunakan sistem manajemen Mutu ISO 9001, dan produknya telah lulus uji dimensi lebar dan diameter, uji batas kausan telapak, uji tusuk, uji beban, uji tekanan angin rendah, dan uji kecepatan tinggi. Logo EMARC artinya ban ini telah memenuhi persyaratan sertifikasi produk negara Eropa ECE Regulation nomor 75. Perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat produk penggunaan tanda EMARC ini, artinya perusahaan tersebut telah dikelola dengan menggunakan sistem manajemen Mutu, dan produknya telah lulus pengujian produk, antara lain uji dimensi lebar diameter, dan uji kecepatan tinggi sesuai ECE R75. Tulisan Direction dan tanda panah pada kedua ban artinya pola telapak ban ini adalah Single Direction, jadi harus dipasang sesuai arah telapak ban. Bagaimana dengan pola telapak ban ini? Telapak ban ini memiliki groove melingkar pada tengah telapak yang sangat bermanfaat untuk menyebab air dan handling kendaraan. Alur lateral kecil dan besar di kanan-kiri atau solder telapak digunakan untuk traction di jalan, sekaligus juga untuk menyebab air. Void ratio atau perbandingan antara groove dan kontak area telapak cukup seimbang dengan tujuan mendapatkan performa yang berimbang di semua aspek, dan sangat cocok digunakan harian pada jalan kering ataupun basah. Harga ban ini diambil dari toko online yang dicek pada tanggal 24 Desember 2021, melalui mesin pencari Google, harga sepasang ban ini berkisar di angka Rp350.000 hingga Rp450.000. Demikian tadi review spesifikasi ban motor Federal FT-235 yang digunakan pada motor Honda Vario 150. Semoga review ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton!